Sobat Ambiar Sobat Ambiar Sobat Ambiar Sampai nyawa hotel main Cuma buat mabok doang Nyawa kamar Kan memang bukannya begitu anak jaman sekarang ya Iya tapi cowok semua boi Wah marih ya sih Sekarang terjadi kesempatan-kesempatan anjing Gua sih percaya aja dia gak kayak gitu Yo what's up Ibang The World welcome to my channel warrigor Sekarang gua bareng Zayn lagi Gua bikin video curhat-curhat Gatau dia tiba-tiba tadi Dia pengen cerita Di publikasi ya Cuman Apa? Kenapa lu galau lagi? Gua udah punya cewek Walaupun punya cewek gak punya cewek galau itu tetep pasti ada boi Ya apanya apa yang digalaukan lagi? Ya banyak masalahnya complicated Ya itu malunya aja nyari-nyari masalah Kenapa gak dinikmatin sih pacaran? Hatiin sih gua nikmatin Gua kan udah gak tau rasanya gimana Gimana? Gimana pacaran dong Hehehe Jadi hari ini Zayn mau cerita Lu udah punya gak punya pacar Ambiar Punya pacar Ambiar Ada apa sih? Semoga hebat gitu loh anjing Gua sekarang sih lagi ini aja Emang jarang ketemu lu juga ya Pombong biasa Bukan sombong Bukan pacar udah punya kerja Punya pacar, kerja, terus banyak utang Hehehe Jadi kalo yang belum tau dia Lu cek aja lah video gua lah ya Itulah skrivi Banyak haib, banyak keseruan Rikmatnya hidup Terus lu mau ngapain bikin video Ngobrol-ngobrol sama gua gini? Lu mau terekspos lagi? Mau diomongin? Jangan, jangan Udah bosen ya? Udah bosen gak diomongin ya? Udah kangen ya? Udah lama gak diomongin Kangen ya? Kangen jadi sobat Ambiar Ntar kalo terkenal gak bisa jadi fuckboy ya gua Wah anjing dia Lu liat bigonya kemarin Anjing Malah gua dikira korigor ya Emang lu korigor ya? Emang korigor Sikap korigor yang lain ke elu Sikap lu yang baik ke gua Itu lah sekarang Perubah gitu loh Lu sekarang udah terkenal Suka lupa memang kalo udah terkenal Lupa Kacang kulitnya Apa bigo? Kacang lupa kulit Kacang lupa kulit Baju gua sama sama cerot ceria dulu ya? Iya tuh gua gak pake Ini lagi rambut Gua juga belum ketumpahan Kotoprak Jadi gini gua udah nge-twitter Suai request dia ya Sad Boy Ambiar itu kayak apa sih? Sad Boy Ambiar Ini belum ada bahasa kita jaman dulu Kalo gua udah tau dari dulu Ini king of Sad Boy Ambiar The king Nangis di bar Kaga kagak anjing Denger lagu Grand Friendly Nangis Gak ada bengok Artinya tuh melanku oles ya bang gua Cuman gak ada cerita apa nih sedikit Tentang komitmen, kepercayaan Kan lu baik-baik aja Baik-baik aja alhamdulillah Terus? Mungkin lagi masa-masanya Untuk kayak introspeksi diri Emang lu salah apalagi? Lu udah salah sih? Ya gua banyak salah sih Emang salah sih Ada juga salah Taurus tuh selalu salah ya Taurus tuh selalu salah Pokoknya apapun yang dilakukan Taurus selalu salah Sad Boy Ya lagi diri sendiri Jelas Sekarang ya lagi Banyak anak pressure Tapi gua juga kerja ya di luar Ya pokoknya Lagi banyak tekan aja Sebenernya gak penting tau pacaran Yang penting tuh komitmen Itu komitmen yang gua bilang tadi Karena maksud gua Kalo pacaran gak ada komitmen Gua buat apa? Ambiari juga Terus kalo misalkan Udah jujur sama komitmen Tapi dia gak ngehargain gimana? Pasti ngehargain gak mungkin gak? Karena kasusnya banyak kayak gini Dia gak jujur Dia gak komitmen Tapi dia ngehargain Itu gak ada Itu bukan ngehargain namanya Mungkin Tapi gak enak sama lu Lebih keibat dan feel guilty Gak enak Bukan dasar ngehargain Kan ada juga kayak cewek-cewek Atau cowok-cowok yang bebas Kalo komit sama jujur Pasti ngehargain dengan cara apapun juga Lu boleh bebas Lu boleh deket sama siapapun Cuman pasti ada treatment Dimana ketika lu memang udah komit dan jujur Ada suatu treatment Dimana lu tetep tenang Even dia sama siapapun Entah itu Lagi video call kaya Atau dikenalin sama temen-temennya Jadi tau Ngabarin Dan ngabarinya memang intense juga Itu baru namanya ngehargain Disitu kan lu merasa aman Apapun reason lu Yang paling penting Komitmen dan jujur Ngehargain itu nomor sekian Dan cinta itu Puh nomor sekian Karena cinta itu apa? Gak ada definisi Logiknya gitu kan Kan cinta itu namanya reaksi Nah reaksi itu muncul karena aksi Aksinya apa? Kalau dia bener-bener real Komit dan jujur Pasti ada ketenangan di hati Itu pasti Dan itu yang gak bisa digua logikain Yang gua gak bisa deskripsikan Gua pernah felt yang Emang love sama gak love Sama satu pasangan Dan ketika gua love Atau gua gak love Memang beda rasanya Yang love tuh lebih tenang Itu sih men Apalagi kalo gak pasti gitu Mencari gak kepastian tuh Waduh suram bro Jangan lu jangan terjebaknya gitu bro Cari lagi Cari lagi Iya Tapi dia nonton Oh iya Enggak kan Biar dia nonton Biar dia intropeksi Ya gua juga harus intropeksi Tuh gua kurang ngebantuin doctor love apa coba kan Iya anjing Dia curhat Sosok-sosok nyindir Gini apa coba anjing Nyindir malah tinggal bilang aja Kamu kenapa sih ngindir Iya bilang aja Itu poin Apa sih nyindir nyindir Yang penting sih komitmen Soalnya tanpa komitmen lu Step in the back juga bisa Kalo tanpa komitmen gitu loh Jadi lu sad boy nih ya Cuma kita cek twitter kali ya Kayak gini mungkin seluruh Hahaha Jadi beneran Ambiar anjing Wah ini bete sih lagi makan Kecapnya tumpah bangsa Bacet santai tren bro Wih udah gila kali Tepuk tangan buat lu semua Tepuk tangan buat lu semua Tizen the best bro bro gor Bukan netizen Bro bro gor Barbar Netizen tuh orang rontolo Sad boy adalah fuckboy yang tersakiti dude Misalnya kalo fuckboy itu Dia loner Loner kenapa tuh Bukan yang punya pacar kayak gua Berarti gua bukan fuckboy Karena gua punya pacar Ya tapi kan gak tau kalo di luar sama siapa Iya kalo namanya pacar kan udah komitmen jadi gak Oh jadi lu orang yang bisa komitmen ya Komitmen Kayak gini dude Apa nih? Komitmen belum muruh Hahaha Apa sih doris Aji itu ototnya Otot bibir Otot bibirnya sih spek Iya sih spek itu aja Hehehe Kayak gini kor Sekap tuh anjing kenapa harusnya merewoken Kenapa harusnya merewoken Kenapa harusnya merewoken Berarti kalo gue merewok ini serembet ya anjing Iya Sumpah bikini pokal pula kuliat Iya 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 indra ajis Indra ajis Indra ajis Hahahaha Itu gua Aji Asad dari gini leb Anak nya aja anjing Kalau kamu tau itu gua sih anjing Maksudnya tau ya Top global sad boy apa nih anjing ini siapa lagi berdua nggak kenal tapi mesra sih mesra-mesra dia ya tapi mesra kayak seperti teman-teman cinta lu dulu 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 dia konsepnya and congrats wajib kawin wajib itulah hiru iya hiru boyyyyyy ya lu siapa suruh dateng bambang berarti ada yang lebih solid boi dari lu lu hanya top lokal ini global boi ini gokil sih ini orang cumbu ingin cumbu pulang membayangkan ngaduh malam pertama ngapain dia ya ini seperti yang gua lakukan dengan dia nggak ya apa caranya berbeda caranya berbeda apalian lebih monster yang diranjan durasinya lebih lama Ambiar langsung nonton dude apa nih anjing ya haha bawa hihihi bawa hihihi ini gue dicumpang duduk set boy menurut gue ketika udah males pacaran udah mau serius udah sayang tapi lu malang lihat dia kepergok lagi udah sama orang lain udah males pacaran tapi mau serius apa sih dari B dari B itu fangboy bimah bambang broto Benny naru fangboy jelas pacaran 5 tahun tapi nikahnya sama bapak sendiri waduh kok bisa ada tapi loh kasus temen gua kayak gitu sumpah dia pacaran cewek temen gua ini temen jauh sih putus sama ceweknya nikahnya sama cuman gua ibunya cewek gitu aja sama dia pacaran nih dia ambil benefit juga gue masuknya milf 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 gitu paket with gf mom hahaha ini real story men sumpah banyak ibunya memang tua sih cuman gak tuh banget gitu masih produktif masih produknya segera gokil anjing ditolak cintanya bertepuk sebelah tangan mencintai tapi tidak dicintai tapi dianya meminta melarang diriku agar tidak menjauhinya franzo skill ya ngapain kalau misalkan dilarang-larang bro udah tahu kalau ceweknya kayak gitu manfaatin aja malam nanya balik lu bukan dia pernah jadi sobat Ambiarkor apa aja ini apa aja di rumah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti ditinggal nikah pulak lagi ambil joker apa sih enggak tapi kenapa ya film joker ini jadi membenarkan orang yang negatif ya orang jahat adalah orang jahat tapi menurut gua lebih baik pura-pura jahat dari pura-pura baik nih menurut gua soalnya lebih banyak ruginya daripada kita pura-pura baik sih pura-pura baik lebih fake pura-pura jahat juga fake gimana kenapa coba pura-pura jahat lebih baik daripada pura-pura baik kalau orang jahat bisa keras orang baik bisa lembut kalau orang keras definisi gue itu mengajarkan hal yang realistisnya daripada orang baik yang halus tapi ujungnya malah manis di luar itulah itu kayak lu bukan bang iya kayak aku makanya DM doang hahaha cukup tuh pacar empat tahun terus tinggal tunangan sama mantan si cewek ya karena lu masih masih biasa mantannya itu kerja merawat diri mapan ya udah jelas lah mapan lebih menang daripada yang malesan gitu loh mas biasa sih lu udah hayu tapi gagal meluncur hahaha sobat kacau balau amburan dulu hahaha itu lu mencoba air matanya nggak boleh jatuh ya jadi auto meresapi gitu anjir nah ini dulu waktu dibarket hahaha kena tikung temen langsung goyang ambiar suatu keadaan cinta dimana harapan realita bertolak belakang hahaha anjir nggak ada tapi menurut gimana pengalaman lu paling ambiar apa saya buat lu udah saling kenal sama keluarga sih yang mana tuh cewek-cewek nyanyi pokoknya intinya lu tahulah siapa siapa aku nggak tahu ya gue udah mau maju lebih dari mulai kule udah mau kawin gitu ya nggak 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 dari awal itu sebelum kita tahap serius kan pasti kita harus kenal dulu dong udah mau serius tuh ya udah mau nikah tuh ya enggak kita ini aja dulu kita kenalin teresakan teresapi cobain hahaha cobain nggak hahaha kan kepergok sama gua hahaha ijib 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 pokoknya intinya kayak setelah dikenalin gitu beberapa lama kemudian udah nggak sama gua lagi terus keluarga pasti kan otomatis nanya dong mana sih ini setelah ditanya gitu kan gua pasti bingung jawab apa kan gue bilang aja iya masih baik-baik aja akhirnya gua sampe berbohong-berbohong-berbohong ya mereka tahu terus gua jadi makin ambiar gitu hahaha jadi makin ambiar gitu setelah tahu realitanya sama cowok lain iya hahaha kalau misalnya lebih baik ya udah mungkin the best buat dia the best buat dia sekarang udah betul baik Alhamdulillah wede menjilat menjilat putusin besok emang gua bilang gua nggak lebih baik sekarang kan nggak pernah mungkin nggak tahu besok kalau momen paling ambiar aduh ambil lagu tragic itulah kan lu bantuin lirik sama gua oh iya dia ngebantuin liriknya loh karena gua udah tahu Aduh ini lagu lagu setboy nih aku punya teman paling relate dan realistis nanda yang kemarin udah ini ya iya itu gua lebih ke toxic relationship gitu jadi kayak udah nggak bener lah hubungannya dianya nahan-nahan gitu kamu nggak boleh kemana-mana selalu di genggaman aku di genggam kita nggak bisa ke kiri nggak bisa gitu loh untuk membuka hati untuk orang lain nggak bisa mau coba aku sampai sekarang gitu lu masih di genggam hatinya tapi bukan cewek yang sama ya jadi dulu tuh di lagu tragic itu gua ngejelasin gimana kayak toxic relationship udah nggak bener udah nggak baik berantem mulu udah nggak ada isinya udah nggak bisa dipertahankan ya dipertahankan cuma diranjang doang hahaha maksudnya diranjang itu kita bercerita piloto piloto nggak apa-apain tidur pulang hahaha mandi dulu hahaha kalau gua minumin soalnya kok mulut asin ya hahaha banyak ngomong hahaha jadi bener toxic relationship akhirnya gua mencoba move tapi tetapi tahan atau dia kangen apa gitu ya kangen sentuhan mungkin pokok intinya gua disitu kayak coba cabut coba nyari cuman ditahan-tahan terus gitu aja sih dan disitu ketika masih muda anjay waktu yang lu lagi ini nongkrong sama dia ya terus dianya begitu yang mana anjay yang pas dia emang gitu gitu ngapa anjay gimana lu bakal dipanak sama dia oh waktu yang kita lagi liburan ke sawarna itu pas kita lagi di pinggir pantai kan tiba-tiba lagi chill lagi santuy tiba-tiba kok ada drama-drama drama-drama kira kita pulang lebih cepet kita ke villa lagi oh ya itu salah satunya ya ini cerita gue sebulan tahun yang lalu ya pas banget ya 2019 ya hampir satu dekade tuh satu dekade kenapa bisa jadi toxic relationship karena salah satu faktornya itu udah gak ada unsur kepercayaan dalam hubungan kalau lu udah gak percaya sama salah satu hubungan lu itu udah diombang ambing kehancuran nah itu menurut gua sih ya begitu lu udah gak bisa komit lagi jadi kalau ada ketenangan di lu kalau lu resah ngerasa gak enak itu udah gak bener men sumpah dan feeling itu selalu bener dan it's okay to broken heart man that's experience man that's life man experience tuh kita buat belajar lebih belajar lebih baik lagi gitu dan memilih wanita oh neta banyak boy callum hero ya kadang sih cerita orang lain dia pernah gak jujur sama seseorang itu pacarnya sendiri dan dia bikin alasan sendiri gitu loh tujuannya tuh baik padahal tuh emang salah cuma dia memikirnya tuh kayak gitu tujuannya tuh benar menurut dia padahal itu salah dia gak mau dianggap salah padahal jelas-jelas itu salah itu udah gak bener kalau lu harus kepo-kepo sampai udah ngewatch ini chat siapa baru dia jujur itu udah bener gua bukan mematahkan semua yang nonton juga nih itu maksud gua kalau udah ada hal yang bohong apapun itu ya itu udah gak bener gitu loh men ketika sama lu di luar gak sama lu mau lu ngapain kek itu terserah ini gua kepembelahan tapi ini pengalaman gua pribadi gua jujur atas kebrengsekakan gua atau atas gua ngapain gitu ya tapi ketika gak sama dia karena ada juga orang yang ketika pacaran atau berkomitmen ya udah even gua kemarin fboy ya ketika gua sama lu ya gua gak fboy semua orang tuh macem-macem ya mau background gua gimana ya ketika sama lu ya lu rasain ada ngasih ketenangan ada ngasih kenyamanan ada ngasih gimana pasangan lu tuh mengayumi itulah gua ketika lu tenang sama gua ya lu jangan cari-cari gak tenang itu itu yang salah karena gini gua juga punya pengalaman dimana gua punya pasangan waktu itu gua gak tenang ketika momen tertentu dan itu selalu benar entah itu misalkan oh nih cowok ini pasti ngedeketin nih atau ini ini dan itu bener gua kayak gitu sih iya kan pertanakan gitu kan itu lu gak tenang tapi ketika dia memang gak ngapa-ngapain dia ngabarin juga full bener-bener ngabarin dan membuktikan bahwa dia memang benar gua tahu lu sibuk atau ribet itu kita tahu kapasitasnya kayak lagi main nggak mau diganggu kita paham salah satu tanda kalau memang dia komitin jujur ketika dia ngapa-ngapain sama siapapun dia pasti memberikan suatu hal dimana bikin lu gak resah bikin lu kayak mikir gak macem-macem gak macem-macem gimana pun cara buktinya entah itu video call dulu sebentar entah itu dikenalin sama temennya entah itu ngasih tau siapa aja apapun itu lu juga orang sibuk tapi kita selalu menjelaskan nih kita lagi gini dan lu lihat sendiri kondisinya kayak gimana dan kita gak harus ngechat setiap 1x24 jam kita gak harus chat setiap menit pun pasangan kita pasti tenang karena ya memang kita serius sama dia ketika kita serius gak serius mah yaudah yang sering chatan malah aneh emang lu gak punya kehidupan lain kan gitu dan orang tuh susah untuk menface reality itu karena mereka selalu terbuai dengan angan-angan dan nafsu saat itu memang logik sih ya menurut gua karena itu masalah utama gitu kalau untuk dihubungan ya komitmen sama jujur kalau about dia lebih dewasa dia bisa ngurusin lu itu kalau menurut gua itu secondary sih karena dihubungan itu yang paling penting itu komitmen sama jujur udah dua itu aja primary itu ya itu primary kalau udah gak jujur itu bakal jauh itu bakal bakal gak bener komitmen juga itu penting banget mau lu jalani segimananya pun sampai bertahan apapun tetep aja hambar hambar itu bakal hambar gitu jangan dipaksain dipaksain gak enak sakit bernih dimanfaatin hahaha jadi di lagu kemarin itu di tragic itu gue bener-bener sad boy ambiar banget gue juga saksi lu saksi lu saksi jadi gue pun kali malang jadi disitu disaat gue juga suka sama orang lain orang lain yang gak mau lagi sama gue karena gue sakitin terus gue balikan dengan orang yang salah tetep dipertahankan gitu kan dan yaudah akhirnya maksain jadi toxic kerjaannya berantem ceweknya fisikli gitu kan dan di lagu tragic tuh kayak gue ngejelasin juga kayak gue tuh udah jujur persen gue tuh udah hambar hanya satu dua hal aja yang masih mempertahankan dan itu dijelasin di lagu gitu kan sebenernya forget tuh gak bisa makanya kan gue di lirik itu ada I wanna forget gitu kan itu gak mungkin bisa dilupain men itu lu mau gimana pun caranya itu gak mungkin bisa dilupain tapi bisa diterima kalau lu mau ngelupain kisah tersebut itu gak mungkin karena memang semua hal yang kita alami itu gak mungkin bisa dilupain terus solusinya apa ya diterima kalo lu udah terima lu udah ikhlas ya yaudah itu lu bakal bukan jadi masalah lagi buat lu jadi kenangan biasa aja jadi kenangan dan kenangan tuh gak mungkin bisa dilupain lu men pasti gak bisa tapi di accept you can forget but you can accept nah taf acceptance nya itu tuh emang kita harus struggle sih ya harus struggle malah ketika lu udah accept itu malah jadi lucu-lucuan dan jadi konten mantan adalah konten mantan adalah konten mantan adalah konten jadi lagu bincis adalah konten bincis kalau gitu mah jelas orang dulu bilang kayak guru paling baik itu adalah pengalaman itu tuh bener banget men apalagi kalo lu punya sisi kreatif itu malah jadi karya yang bagus buat lu buat entah itu bentuknya lukisan entah itu bentuknya lagu entah itu bentuknya konten apapun kan satu sisi kayak gitu dan satu sisi lu buat inspire orang lain juga kan iya bisa inspire kalo lu gak bisa ngelakuin itu ya lu juga bisa inspire temen lu seenggaknya lu jangan kayak gini gua udah pernah kayak gini cuman temen-temen lu bebal nah ini itulah bebal nah ini kan ini kayak it's reflecting too long situation like this ini memang udah kesel banget udah lama banget terjadiin kayak gini berulang kali berulang kali gak berubah berubah gitu loh udah gitu happiness like Hennessy like sesaat gitu men why you forcing me to stay from time to time itu ya dia selalu memaksa gue untuk stay dan gue udah gak mau dan dia tuh tau itu entah mau cewek atau cowok kalo lu lagi ngalamin hal yang dipaksa hal yang memang gak ikhlas itu bukan keinginan lu pasti itu gak akan nyaman gak akan nyaman mending tinggalin kalo menurut gua nah ini nih kayak what's with you always call disini kayak gue tuh kan orangnya asik itu gak bisa ya kalo udah cewek nangis gue udah gak bisa men gue orangnya luluhan gak bisa gitu ngeliat perempuan-perempuan kayak kalian tuh sedih gitu pengennya tuh mengayomi terus kalo bisa poligami 200 200 gue poligami sans yang penting kulitnya 1 gak usah jelas kamu mau apa aku urusin masing-masing dapet jatah ntar sabar 200 gila lu aja 200 malam 1 hari disini 200 hari ya gila lu anjing dan di lirik yang once a week you always call itu like kita gak bisa bohongin diri kita sendiri kita punya nafsu ya nafsu ini gak harus lalu about sex kita punya rasa prihatin disini kayak once a week you always call like seminggu sekali dia kayak sedih kan gue gak bisa ngeliat cewek sedih dan ya akhirnya balik karena gedet-gedet ini karena kesedihan itu jadi karena ibak bukan karena sayang gitu men apalagi kalo ada physical body itu kan ishtullah gak bisa gak bisa gitu loh gua keluar dari zona itu gitu ah udah aku pasti ambil aku ambil aku dan sisa liriknya ya seperti itu sih mengambarkan seperti sama gitu kayak dia selalu memainkan game-game yang sama bikin gua gak bisa move on gitu gitu cuman akhirnya ujung-ujungnya gak bisa dari dia men harus dari kitanya sendiri gitu karena kayak gua kurang setuju sama lirik lagu yang terkadang kenapa harus dia yang ninggalin lu kenapa gak lu aja yang ninggalin gitu lagian kalo lu ngejar dia mulu ya dia nya juga bisa jadi iba jadi bukan sayang lagi hal yang terjadi dalam kisah hidup lu kalo lu mau move on kalo lu mau maju atau lu mau merubah itu harus dari diri lu gak bisa dari orang lain gitu loh even mau cinta mau karir itu pun gua akhirnya memberanikan diri untuk ya gua harus move kalo gua mau nunggu gitu terus ya sampe sekarang gak jadi content creator ya siklusnya gitu-gitu aja gitu-gitu aja harus dari diri lu yang berani dan terima eksikonya apapun itu jangan gak mau rugi itulah gua tragic banget lu tau gak sih karir RT? itulah yang gua alami itu dia anjeng di puncak manis jadi dia saksi hidup gua sad boy ya memang sih gak sesuram lu ya lu udah sayang terus ditinggal mengejar atau dikejar itu gak enak enaknya itu sama-sama membangun cinta jadi gak ada salah satu yang ngejar salah satu yang ngejar kita bareng-bareng ngejar bareng-bareng ngejar sejalan kalo lu udah beda udah bakal susah di jalanin ya nih buat cowok-cowok yang mungkin atau cowok-cowok yang terjebak atas toxic relationship yang lu kerjaan cuma berantem kebaikan bentar berantem mulu gua sih itu udah gak bener sih setiap hubungan sih memang beda-beda mungkin ya cara-macarannya cuma dua kuncinya yaitu komitmen sama jujur kalo lu udah gak ada itu semua nilai plus tuh hangus men even dia mau secantik apapun secantik apapun sebaik apapun sekaya apapun sekaya apapun ya nih cowok-cowok mau kondok hahaha ya dia mah santuy mau kondok juga ya di slave aja terus ya terus yang penting gua dikasih duit iya mau kondok mau kondok lu ya mau dalkot lang nah disitu kalo lu udah gak nyaman atau cewek juga sama lu bener-bener tergantung sama orang itu tuh gak enak banget nih tergantung tuh mati itu tuh bener gitu loh kecualanya ngegantunginnya gua wah ada urusan tuh diurusin makanya deh ada juga nih salah satu kasus yang dimana dia gak bisa move on karena dia tergantung sama satu cowok yang dia pun gak tau nih cowok tuh udah punya istri atau gak jadi bilang dia ani-ani gitu itu jalan hidup orang gua juga gak bisa nyalahin gitu ada sekaya gitu sih iya ada yang kayak gitu tapi nih cowoknya orang bener dia gak pernah ngapa-ngapain juga cuman kalo menurut gua kalo gak start dari mulai dari lu ya lu bakal kondisi yang selalu merasa bersalah ketika lu bingung memilih pilihan kalo lu cabut lu bakal kehilangan banyak hal tapi kalo lu stay lu toxic relationship gitu memang yang udah gak sehat mungkin lu hambar atau cowoknya yang hambar atau udah gak harmonis something like that lah atau gak ada kebohongan-kebohongan yang gak jujur itu udah gak bener kan mungkin penonton gua sekarang ada yang terjebak dalam satu hubungan gitu ya dan itu banyak banget alasannya entah lu hamil gitu lu ganti gua ada pernah anjir atau masalah finansial atau masalah kasih sayang atau masalah lu gak punya siapa-siapa atau lu masalah lu terlalu dalam memani cewek atau cowok ngapain lu bertahan di tempat yang sakit kenapa lu gak memberikan diri lu sendiri dan itu semua hanya dari diri lu sendiri dan yang bisa nolong cuman diri lu sendiri bukan temen dan keluarga memang dari etikat lu gitu loh terkadang lu lebih baik jalan sendiri di atas diri daripada lu jalan gak sendiri tapi orang di sebelah lu itu ngelempar lu terus ke diri artinya kalo lu di jalan di diri sendiri ujungnya itu bakal gak ada diri karena kita jalan sendiri karena kita jalan sendiri dan itu sakit men tapi ujungnya itu bakal ada hasilnya daripada lu nyamani jalan gak ada diri tapi lu selalu sama orang yang ngelempar lu ke diri terus tapi kalo di diri ditarik dan itu selalu terus seperti itu dan itu gak pernah merdeka itulah quotesnya ada juga yang begini men ini menurut lu gimana? beberapa hari sebelum pacaran dia misalkan bersetubuh atau atau dia berhubungan berhubungan sama cewek entah jalan atau gimana dan beberapa hari kemudian pacaran sama si cewek A misalnya dan cewek A baru tau ketika 4 hari ketika setelah pacaran dan dia nyalahin si cowok lah emang kenapa kan jomblo? belum ada satu sama jalan sama cewek itu pun mau ngapa-ngapain pun sama tuh cewek cewek Z belum ada komitmen sama sekali kan belum tentu ketika cowok ini atau secewek ini sama sih pasangan A dia bisa jadi langsung komitmen even itu cuma beberapa hari doang loh karena gini men lu gak bisa nyalahin juga satu pasangan tersebut entah cewek atau cewek dia mau ngapain sama siapapun ketika sebelum itu lu gak bisa nyalahin sepenuhnya memang ada nilai pelisnya oh dia mau ngapa-ngapain nih terus pacaran sama gua itu oke itu nomor sekian itu poin bagus cuman lu gak tau juga kan dimana ada suatu kapasitas orang yang terombang ambing akan masalah percintaan jadi dia mencoba banyak hal dan ketika ketika ketemu lu dia komit dan udah semuanya stop ibarat lu kunci pintu ya kalo kunci pintunya gak ada yang masuk lagi lah kecuali lu sebelum kunci pintu pastinya ada yang masuk sebelum lu komit betul ini pak kebaik kita lu gak tau kan dimana rasanya ya kita bingung akan memilih pasangan dimana lu terombang ambing akan kegalauan kejenuhan kebingungan dan ketika lu belum pacaran sama si pasangan A entah cowok atau cewek juga kan gak tau lu juga kan belum menjamin akan komitmen kenapa lu harus sudah meminta lebih kenapa lu harus menyalahkan cowok ini bukan pemilaan karena cowok pun punya suatu sisi dimana ketika dia pengen bener-bener serius cinta itu bakalan berkali-kali lipat memberikan ke cewek apalagi bad boy itu udah jelas banget kalo lu bisa bikin suatu cowok yang sering main sayang dan lu jagain itu bakal jauh banget rasanya men sama pasangan yang lurus-lurus aja karena lurus-lurus aja dia menimu aja bisa anjing gak akan ketahuan lu gak akan ketahuan sedalam apa dia pikirannya iya pokoknya gak bisa ketahuan iya lu jangan cuman mau mencinta doang tapi berfikir dan lu cari tau siapa pasangan lu jangan cuman terbuai tau dia baik nih gak ada yang semacam lah ada keterbukaan gitu loh dalam dirinya jadi itu yang patut dicurigain sih betul yang terbuka itu bisa jadi lebih baik daripada yang sangat tertutup dan lu taunya baiknya doang seperti tadi gua omong lebih baik pura-pura jahat daripada pura-pura baik adih gua memang tak terlalu jelas ternyata ternyata come here bitches itulah jadi itulah mungkin sedikit penjelasan lagu trajik gue omong udah up MV nya udah up MV nya udah up MV nya jadi kalo yang belum nonton MV nya langsung aja cek link in description atau search aja kodigor trajik ini tuh memang pengalaman yang cukup dalem buat gua terkadang sendiri lebih baik daripada tidak bisa memiliki jelep parah ya jelep parah pasangan kadang anjing alright mungkin gitu aja bro bro video dari gue thank you thank you boy bali curhat ceria lah wuih gua mah nanti gua curhat ceria lagi sama dia mungkin temen fuckboy kata satu lagi yang sedang berpacaran fuckboy satu, fuckboy dua good boy si fuckboy dua itu memang lagi fall in love tapi gua seneng temen gua seneng gua seneng lu punya pacar seneng lu fall in love dia fall in love tinggal ya gapapa gua sabar tinggalnya em itulah itulah kodenya tinggalnya em itulah kodenya alright thank you for watching share lakon subscribe peace selamat men compare nukbu jesus jesus